Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Indonesia dan Thailand sama-sama tengah dijatuhi sanksi dari lembaga anti-doping dunia. Kini keduanya siap berebut trofi juara piala AFF. Perjalanan Indonesia dan Thailand terbilang serupa, keduanya dijatuhi sanksi wadah secara bersamaan. Kedua negara juga sudah merasakan dampak sanksi secara langsung ketika berlaga di piala Thomas Uber 2020 yang berlangsung tahun ini. Tim Uber Thailand yang jadi semifinalis tidak bisa mengibarkan bendera mereka pada proses penyerahan medali di podium. Hal yang sama menimpa tim Indonesia yang sukses memenangkan piala Thomas. Lagu Indonesia Raya tidak diringi dengan kibarat bendera merah putih. Sang siwadah juga masih menemani perjalanan Indonesia dan Thailand ketika kedua negara beraksi di piala AFF. Indonesia dan Thailand tidak bisa ditemani oleh bendera negara tiap kali lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan dimulai. Dalam perjalanannya, Indonesia dan Thailand berada di grup yang berbeda. Thailand di grup A dan Indonesia di grup B. Thailand dan Indonesia lalu sama-sama berhasil menyelesaikan babak penyesihan dengan status sebagai juara grup. Shintayong memprediksi pemain timnas Indonesia bisa gugup saat melawan Thailand di lag pertama VB. final piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura pada Rabu 29 Desember malam waktu Indonesia Barat. Namun, ia sudah bersiap mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut. Hampir seluruh pemain Indonesia melakoni debut di final piala AFF tahun ini. Hanya Farodin Arianto sebagai satu-satunya pemain Indonesia yang pernah merasakan tampil di final piala AFF pada 2016. Gelandang Evan Dimas hanya sampai masuk susunan pemain melawan Thailand pada final piala AFF 2016. Akan tetapi tidak dimainkan mendiang pelatih Alfred Riedel dalam dual leg final tersebut. Melihat banyaknya pemain skuad Garuda yang minim pengalaman di final turnamen besar, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa ada kemungkinan para pemain timnas Indonesia bakal tampil gugup. Memang banyak pemain yang baru pertama kali ke final, yang tampil di timnas juga dan mengikuti pertandingan besar seperti ini juga, ucap Shin Taeyong. Jadi pastinya, laga besok pemain banyak yang grogi juga, dan bakal banyak momen yang berbahaya juga untuk kita bila tampil grogi, ucap Shin Taeyong menambahkan. Meski demikian, Shin Taeyong tidak gentar dan yakin pemainnya bisa memberikan perlawanan kepada Thailand. Untuk itu, saya harus sering-sering memberitahu pemain, harus dibicarakan kepada pemain agar tampil lebih stabil dalam mengontrol permainan, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong memarahi dan menegur Asnawi Mangkualam Bahasa, setelah dinilai mengejek striker Singapura Faris Ramli, yang gagal penalti nilai kedua semifinal Piala AFF 2021. Indonesia menang dramatis 4-2 atas Singapura pada semifinal kedua Piala AFF 2020 di Stadion Nasional pada Sabtu 25 Desember. Kegagalan penalti Faris Ramli pada menit ke-91 itu menjadi titik balik kemenangan Indonesia. Setelah gagal, Faris didekati Asnawi. Asnawi lalu memegang tubuh dan mengucapkan terima kasih kepada Faris pada penghujung babak kedua saat kedudukan imbang 2-2. Video dan foto Asnawi dengan Faris itu viral di media sosial. Menurut Shin Taeyong, hal tersebut tindakan mengejek dan tidak terpuji. Tindakan Asnawi itu dianggap sama dengan tindakan pemain cadangan Singapura, yang melakukan selebrasi ke sisi Indonesia saat gol tercipta pada babak pertama. Shin Taeyong disebut memarahi Asnawi akibat perbuatannya itu. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengancam tidak memanggil lagi Asnawi ke Timnas Indonesia apabila mengulang perbuatannya tersebut. Saya tidak mengetahui perbuatan Asnawi itu saat di stadion. Tetapi setelah itu, saya terkejut ketika melihat videonya. Ujar Shin Taeyong dikutip dari Jungang. Setelah makan siang, saya memarahi Asnawi. Jika hal seperti itu terjadi lagi saat saya masih melatih Timnas Indonesia, saya tidak akan memanggil kamu lagi ke Timnas Indonesia. Ucap Shin Taeyong menambahkan. Menurut mantan pelatih Timnas Korsel di Piala Dunia 2018 tersebut, semua orang yang ada di lapangan adalah rekan kerja. Berdasarkan pengakuan Shin kepada media Korea Selatan tersebut, Asnawi berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari Tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!